Dinas Perhubungan Propeci Jambi melakukan uji coba 5 bus transi ginjai sebelum launching. Kelima bus ini akan diuji coba dari tanggal 13 hingga 31 Desember 2017. Bus transi ginjai ini memiliki kapasitas 24 hingga 34 penumpang. Di dalam bus tersedia tempat duduk dengan sabuk pengaman, tempat sampah, AC dan buku panduan doa. Dalam uji coba bus ini diperuntukkan untuk masyarakat umum dan gratis. Uji coba bus ini dilakukan dari halte inspektorat hingga halte bapel kes muara jambi. Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Prakereta Apian Dinas Perhubungan Propeci Jambi, Gus Hendra mengatakan, uji coba dilakukan sambil mengevaluasi sebelum bus transi ginjai resmi diluncurkan. Untuk waktu operasional sendiri dilakukan setiap hari. Mulai pukul 6 pagi hingga jam 6 sore. Bus akan berotasi 10 hingga 15 menit dengan 19 korider portable dan permanen. Gus Hendra mengatakan uji coba bus transi ginjai ini juga akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan respon masyarakat. Jika ada kendala bisa diperbaiki. Untuk tarif akan ditinjau ulang oleh Dinas Perhubungan Propeci Jambi. Karena akan disesuaikan dengan APBD. Karena BRTID adalah sistem subsidi. Karena ini uji coba sifatnya. Jadi selama uji coba ini kita gratiskan. Kita perkenalan dulu sama masyarakat. Nanti kalau sudah merasakan bahwa ada ketentuan yang mengatakan bahwa ini memang ada. Suci Mahayanti, Jambi TV